Kulit ini adalah cara untuk mengatasi kulit yang sangat hitam, yang sangat dekil, dan tidak rata. Biasanya kulit-kulit ini ada pada bagian mulut, hidung, leher, ataupun kulit bagian tubuh lainnya yang memang sangat hitam dan sangat dekil. Sediakan 1 buah tomat, pastikan tomat ini tomat yang sudah masak dan sudah dicuci dengan bersih. Sebagai takaran saja, untuk ini saya gunakan tomat ukuran sedang dan kita gunakan separuh saja, separuh tomat untuk sekali pemakaian, tomatnya tidak besar-besar, sedang. Jangan membazir, oke? Kemudian kita akan haluskan tomatnya, kita parut seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan dengan bunyi bubuk. Untuk ini benar-besar bisa menggunakan kunyit bubuk seperti ini, ataupun kunyit segar. Kunyit bubuk ini pun praktis karena harganya cuma Rp1.000 dapat digunakan berkali-kali. Tetapi, yang tidak mempunyai kunyit bubuk di rumah, gunakan kunyit yang segar kemudian diparut. Oke? Kunyit segar bisa digunakan, kunyit bubuk pun bisa digunakan. Tambahkan sini dengan setengah sendok teh kunyit bubuk. Kulit bubuk ini khusus untuk kulit yang sangat hitam, bunah sister. Kulit yang, kan ada kulit yang hitam yang memang seperti tidak bisa putih. Merak, kan ada kulit yang hitam yang susah sekali untuk menjadi putih. Tidak rata, bertumpuk-tumpuk di wajah. Di bagian mulut, hitam sekali. Di bagian, apa itu namanya, hidung itu hitam sekali. Itu tidak sama dengan kulit pipi. Gunakan bahan ini untuk meratakannya. Itu kulit-kulit kayak gitu, kulit bander namanya. Kulit yang tidak rata. Yang sukanya menemplok di bagian mulut. Biasanya di bagian mulut, di bagian hidung. Masya Allah, itu kulitnya memang kulit yang susah untuk diputihkan. Tidak rata kulitnya. Pipinya cerah, mulutnya hitam. Makan gitu. Ini diaduk-aduk saja. Diaduk-aduk seperti ini. Kemudian, bunah sister tambahkanlah dengan bahan ketiga. Bahan ketiga yang saya gunakan adalah gula pasir. Tambahkan dengan satu sendok gula pasir. Nah, satu sendok makan gula pasir. Sini, gula pasir. Oke. Nah, kita aduk lagi. Jadi, diaduknya tidak perlu lama-lama karena nanti gula pasirnya cair. Jadi, cukup diaduk seperti ini saja. Langsung bisa digunakan. Oke. Bunah sister bisa menggunakan bahan ini untuk mengatasi kulit yang sangat hitam. Yang sangat hitam. Yang hitamnya keterlaluan. Yang hitamnya sangat bander. Tidak mau putih-putih, gosokkan saja bahan ini. Digosok-gosokkan. Digosokkan 2-3 menit. Jadi, kalau kulit yang bander itu gosoknya agak lama. Biar hilang hitam-hitamnya. Digosokkan 2-3 menit. Digosok-gosok-gosok-gosok. Kemudian, langsung dicuci dengan air. Bunah sister, lakukanlah perawatan ini setiap pagi ataupun setiap malam. Setiap hari. Jadi, setiap hari tidak ada hari sekali. Gunakan bahan ini untuk mengatasi kulit yang bander itu. Setelah dimasukkan gulanya. Dicampur gulanya. Jangan tunggu lama-lama. Nanti gulanya mencair. Langsung saja digosokkan pada kulit. Seperti ini. Ini misalnya kulit yang super hitam. Itu kulit bulut, kulit hidung semua yang hitam-hitam. Kulit leher semuanya. Nah, digosok seperti ini. Digosokkan. 2-3 menit. 2-3 menit. Jadi, digosoknya agak lama. Semakin lama semakin bagus. Karena ini kulitnya hitam sekali. Jadi, digosoknya agak lama. Digosok-gosok-gosok-gosok-gosok. Di bagian mulut itu, bunda sisa. Selalu saya lihat orang mulutnya hitam. Karena mungkin susah untuk diputihkan. Kalau pakai krim itu yang putih, pipinya. Bukan mulutnya. Mulutnya itu tetap hitam. Nih. Digosok saja seperti ini. Gosok-gosok-gosok-gosok-gosok-gosok. Sekali perawatan saja, bunda sisa akan melihat hasilnya. Dan tentunya bunda sisa akan gembira melihat hasilnya. Hasilnya sangat bagus. Satu kali perawatan saja sudah dapat dilihat. Oke. Digosokkan pada kulit yang hitam. 2-3 menit. Lebih lama pun tidak apa-apa. Biar hitamnya itu cepat tanggal. Oke. Kemudian langsung bisa dicuci dengan air. Sangat mudah. Sudah. Seperti ini saja. Oke. Jadi, sekali perawatan saja, bunda sisa akan melihat kulit yang hitam sekali. Itu yang bunda hitamnya menahun itu akan langsung menjadi lebih cerah. Oke. Dan jangan lupa lakukan perawatan ini secara rutin. Agar kulit yang hitam menjadi putih. Kulit yang gelap menjadi cerah. Kulit-kulit hitam pun tentunya akan memudar dan hilang dengan cepat. Itu saja untuk hari ini. Semoga tips ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.